Indonesia menjajaki kemungkinan impor gandum dari Serbia. Opsi ini diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Serbia Nikola Selakovic Senin kemarin. Retno mengungkapkan Indonesia dan Serbia memiliki kekhawatiran yang sama atas dampak perang di Ukraina terhadap ketahanan pangan. Secara khusus, Retno dan Selakovic menyoroti meningkatnya harga bahan pangan. Merespon hal tersebut, Retno mengatakan Indonesia dan Serbia sepakat meningkatkan kerjasama perdagangan dalam komoditas pangan atau agrikultur. Terutama gandum. Retno menyebut PT Berdikari dan mitra bisnisnya dari Serbia telah menunjukkan kesiapan untuk memfasilitasi ekspor gandum Serbia ke Indonesia.